Jangan main-main dengan kondisi ini. Jangan main-main. Ini peringatan. Saya ulangi, ini peringatan. Bagi orang yang tidak mengingatkan peringatan, dia adalah menunjukkan hancuran. Nah, nek moyang Anda yang memerdekakan negeri ini. Dan sekarang ada pengkhianat yang akan menghancurkan negeri ini. Kenapa? Kalau sudah diingatkan bahwa saya akan menarik pandangnya lagi. Kalau ada intervensi, kalau ada kecurangan, terus ada aparat yang curang. Apa hinat bukan dia? Pengkhianat bukan? Pengkhianat. Ada kapal yang curang, dia pengkhianat. Bukan pengkhianat bangsa, pengkhianat negara. Untuk itu kita perlu persatuan. Saya tidak mau hanya cuma ngomong-ngomong saja. Selama yang kita ngomong, nggak ada gunanya. Tapi kita harus mengambil langkah. Langkah nyata. Maksud saya, saat sekarang ini, saya katakan Indonesia siaga. Menghadapi pengkhianat negara. Maksud saya, saat sekarang lagi. Terima kasih telah menonton 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 Pengkhianat Terima kasih telah menonton 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 kan, di Sumatera itu menarik agak menarik mandat jadi, saya ulangi, bahwa siapapun yang ikut cawe-cawe, tidak adil tidak intervensi siapa pun juga adalah pengkhianat bangsa dan saya minta, seluruh rakyat Indonesia sebagai pemilik negeri ini jangan takut, siapa pun juga dia contohnya Mbak Binsa, pakai baju Mbak Binsa bajunya Mbak Binsa, kalau dia ikut cawe-cawe berarti dia pengkhianat dalamnya Kapolsek seterusnya sampai ke atas TNI seterusnya sampai ke atas Kepala Binsa, camat terusnya ke atas kalau ikut cawe-cawe memaksa ada orang minta, katu keluarga jangan kasih KTP jangan kasih, datang kita kok apalagi di Merkening jangan takut, jangan takut untuk itu kita perlu persatuan saya tidak mau hanya cuma ngomong-ngomong saja selama yang kita ngomong tidak ada gunanya tapi kita harus mengambil langkah langkah nyata maksud saya saat sekarang ini saya katakan Indonesia siaga menghadapi pengkhianat negara kalau apa yang kita lakukan buat posto-posto post kamling ganti itu siaga Indonesia siaga disitu pasang fotonya Anies Babesyan Pak Imin Pak Imin pasang Pak Ganjar Pak Mahfud pasang Pak Prabowo Ibra tidak berbicara tentang kontestan tetapi kita mengawal tidak ada yang curang tidak ada yang intervensi saya harap bagi yang pendengar ini segera bentuk segera bersatu di tingkat desa kecamatan kabupaten provinsi ajak semuanya di desa ajak kepala desa ajak babi desa ajak babi kaplimas karena mereka semua adalah alat negara tidak ada lagi pejabat yang menyampaikan apa-apa itu pakai penyampaikan harus meneruskan apa-apa buahnya pejabat negara tidak berbicara seperti yang Pak Ibra sampaikan tadi Kapolri bicara itu tidak semantasnya karena apa seorang Kapolri bicara di ruang publik itu adalah perintah dan perintahnya tidak jelas multitapsir bagi anak buahnya ini yang berbahaya jadi sekali lagi saya tidak panjang lebar telah terjadi upaya-upaya disinteragasi bangsa dihasil survei dan ada edikasi pengkhianat-pengkhianat negara maka harus kita lawan semuanya jangan takut apa yang kita lakukan dengan tekat menjelamatkan negara ini diperpecahan ingat Unif Soviet hanya perbedaannya paling tiga bahasa ekonomi agama Yugoslavia 2 pecah Indonesia rambut berbeda kulit berbeda letak geografi berbeda adat budaya berbeda bahasa berbeda agama berbeda kondisi ekonomi apalagi kalau kita tidak bangkit kita pecah kita pecah jadi surat-surat sekalian sebagai penutup semoga Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang mahasiswa membimbing kita semuanya untuk sama-sama berjuang mengawal negara ini agar jangan sampai pecah dengan mendirikan posto-posto Indonesia siaga saat inilah mulai Indonesia siaga untuk bangkit bersama-sama menjaga negara ini agar jangan menjadi terpecah terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Gatot